Siapa di antaramu yang pernah main game-game ini? Kangen gak? Yap, ketika industri game dimeriahkan dengan kehadiran PlayStation pertama, wah, game-game kayak gini rame banget dimainin sama anak-anak susia kamu. Mulai dari anak SD sampe yang kuliahan semua pada main game ini. Dan mainnya di mana hayo? Mana lagi kalau bukan warung rental PES? Ya, abis gimana? Dulu tuh gak semua orang mampu beli gadget yang satu ini, Gang. Masih termasuk barang mewah lah istilahnya. Alhasil, yang ngendok aja di rental PES dengan harga sewa yang per jamnya inget gak berapa? 2.000 perak! Kuih lah, cek game-game apa aja yang populer banget dimainin di rental PES sama anak-anak zaman old, biar kamu tambah wawasan juga! Ya kan, ya kan? Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe dulu ya, Gang! Pertama, ini dia CTR alias Crash Team Racing. Game di mana kamu bisa beradu balap kendaraan bersama karakter-karakter dari dunianya Crash Bandicoot. Di sini, kamu bisa bebas memilih, Gang. Mau pakai si Crash Bandicoot sendiri yang jadi karakter utama di game ini, atau saudara perempuannya si Koko, atau si Pura dan Polar, atau si Tiny Tiger. Wah, pokoknya banyak deh! Dan satu hal yang paling disukai dan bikin game besutan Naughty Dog ini semakin populer, adalah selain ditentang adu balap kecepatan, pemain juga bisa menggunakan fitur-fitur tambahan, kayak penambah power atau senjata macam bom TNT gini buat memperlambat lawan. Wah, pokoknya seru banget deh! Kedua, Harvest Moon Back to Nature. Game yang gak cuma populer di kalangan anak cowok, tapi juga anak cewek ini tuh seru banget, Gang, buat dimainin dulu. Ya, sekarang juga masih seru sih. Di game ini, pemain sebagai karakter utama harus mengelola peternakan dan ladang milik kakeknya yang sudah meninggal dunia. Mulai dari menanam beragam bibit kayak tomat, wortel atau jagung, sampai kasih makan ayam dan sapi, supaya bisa menghasilkan telur dan susu. Wah, asik banget deh! Oh iya, sebagai pemain di game ini, kamu juga diharuskan memelihara hubungan baik dengan sesama warga kota lho, lewat festival-festival yang ada setiap bulan. Kalau enggak, kamu bisa diusir! 3. Winning Eleven Nah, kalau game yang satu ini, siapa coba yang gak suka? Mau itu versi Nintendo zaman dulu, game PC, sampai PlayStation 4 paling baru sekalipun, game bola udah pasti jadi game yang disukai anak-anak cowok, ya kan Gang? Gak terkecuali game yang satu ini. Yup, Winning Eleven atau yang dikenal juga dengan nama Pro Evolution Soccer ini dikembangkan oleh Konami Jepang Gang, dan selalu memiliki update-an terbaru setiap tahunnya. Kemiripan karakter dalam game yang sama dengan tokoh asli di sepak bola dunia, menjadikan game yang satu ini semakin menarik untuk dimainkan. Jadi, seolah-olah kayak si pemain jadi pelatih tim bola kesukaan mereka gitu. Hehehe! 4. Dance Dance Revolution Iya, era PlayStation itu tuh gak cuma digandrungi sama anak-anak cowok doang lho Gang. Anak-anak cewek juga ikut ketagihan main game di PS. Salah satunya ya game DDR ini. Meski game ini mengharuskan kamu membeli perangkat tambahan yaitu Carpet Dance, tapi sungguh deh, itu tuh worth it banget. Hitung-hitung kayak olahraga badan senam ala-ala gitu lah. Atau latihan sebelum tampil depan umum model kayak Time Zone gitu, biar gak malu-maluin amat ceritanya. Hehehe. Dikembangkan juga oleh Konami Jepang, game ini punya musik yang gak kalah kece lho. Gak heran, berkat game yang satu ini, game-game musik lain kayak Pump It Up dan In The Groove bermunculan. Terakhir, ada Tekken 3 Gang. Siapa yang gak kenal game berantem yang satu ini? Sejak resmi dirilis ke pasaran pada 1998 untuk platform PlayStation dan platform Arcade setahun sebelumnya, game ini langsung dapat penerimaan yang sangat bagus, Gang, di publik. Rating-nya kurang lebih 96 dari 100 lho, dengan penjualan mencapai 8,3 juta copy game saat awal dirilis. Tenar banget gak tuh? Jadi, hampir pasti anak di era PS1 dulu pernah main game beserta 6 ko ini deh. Soalnya, kegara game ini juga, stick PS tuh jadi rentan rusak gitu, gara-gara mainnya rada kasar. Ya, ceritanya kan mau sok-sok kombain jurus gitu kan? Dengan pencet semua tombol yang ada, siapa tau keluar jurus rahasianya. Nah, di antara kelima game tadi, mana yang pernah kamu mainkan nih, Gang? Secara kamu-kamu ini kan generasi nyakit zaman now banget. Yuk, diskusi di kolom komentar! Dan jangan lupa kasih like dan juga share video ini sebanyak-banyaknya ya! Oh ya, kamu juga boleh lho, mampir ke video aku yang lain, kayak video rumah YouTuber yang sukses bikin kamu iri, serta mitos dan fakta seputar panu persembahan Dokter Babe. See you, Gang! Mwah! Sub indo by broth3rmax